Intro Guys, kali ini gue berada di sekitaran Senen untuk memberikan informasi dan update terkini mengenai pembangunan Newton Senen dan Senen Underpass Extension dimana pembangunan ini dilakukan untuk mengurai tingkat kemacitan yang seringkali kita jumpai di kawasan Senen ini guys jadi sejauh mana sih progres yang sudah dilakukan di kawasan pembangunan dari Newton Senen dan Senen Underpass Extension ini yuk kita intip video berikut ini Intro Nah bagi kalian yang dari arah Bungur, dari arah sana pada saat sampai di Monumen Perjuangan di Lampu Merah Senen tidak boleh langsung menuju ke arah sana tetapi harus berbelok ke arah kiri ke arah di depan pintu selatan stasiun Pasar Senen jadi putar balik di depan pintu selatan Pasar Senen kemudian baru mengarah ke arah jalan Keramat Bundar baru menuju ke arah Simpang 5 bagi pengendara yang tetap terboden ke arah sana nanti mereka akan berbenturan dengan arus yang dari arah jalan raya Keramat Bundar yang hendak menuju ke arah Pasar Senen arus yang dari arah Simpang 5 Senen pun tidak bisa langsung memutar di Lampu Merah sekitar sini tetapi dia tetap harus lurus ke arah U-turn yang berada di sekitaran pintu selatan stasiun Pasar Senen jadi kebanyakan masih berputar arah di sebelah sini sehingga terjadi juga benturan arus dari arah kendaraan yang berasal dari jalan Keramat Bundar yang hendak menuju ke arah Pasar Senen jalur U-turn yang berada di sekitaran pintu selatan stasiun Pasar Senen pun sudah dirampungkan terlebih dahulu sehingga memudahkan arus kendaraan yang hendak berputar balik ke arah Simpang 5 Senen begitu pula arus kendaraan yang berasal dari jalan Legend Suprapto atau dari arah Galur sudah bisa melewati jalur putar balik atau U-turn yang berada di sekitaran Pasar Poncol, stasiun Senen selamat menikmati 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 selamat menikmati